Ini adalah guna Pemboja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 3 akan praktek mengenai asam dan bahasa Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri satu persatu Perkenalkan nama saya Fitri Kurniawan Saya Ani Nabilah Dan sebagai kameramen Muhammad Rafi Asyar Berikut adalah alam dan bahannya Ini namanya kumpang Ini alu Ini namanya drop tetes Kemudian ini botol semprot Ini sepatu lah Ini bunga kempang sepatu yang warna putih Ini bunga cendrawasi Ini bunga puring Dan ini bunga Pemboja Setiap pertama kita haluskan bunga kempang sepatu Lalu kita beri air secukurnya saja Kemudian masukkan ke dalam drop tetes Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke selanjutnya kita akan mencoba meneteskan larutan asam kepada masing-masing Sampel bunga Ini bunga kembang sepatu putih Ini bunga cendrawasi Ini puring Dan ini kamboja Kita teteskan 3 tetes larutan asam ke kembang sepatu putih Kemudian 3 tetes ke kembang sepatu putih Salam cendera wasin Tiga tetes ke ekstrak bunga kore Tiga tetes ke ekstrak bunga kore Selanjutnya akan kita tetesi Larutan basah Ke ekstrak bunga kembang sepatu putih Tiga tetes sama seperti larutan asap Dan ke ekstrak bunga cendera wasin Tiga tetes juga Kemudian ke ekstrak bunga kore Tiga tetes Setelah ditetesi dengan cairan asam dan basah Ada beberapa cairan yang berubah Di bawah ini adalah cairan yang tidak ditetesi asam dan basah Yang ini sudah ditetesi dengan cairan basah Yang berubah adalah kamboja, cendera wasih, dan bunga kembang sepatu putih Mereka menjadi lebih pekat Dan kemudian yang ditetesi dengan cairan asam Hanya daun purih saja yang berubah warna menjadi merah Kesimpulannya adalah Setiap bunga memiliki indikator asam yang asam basah yang berbeda-beda Sekian dari penting kami Jika ada kesalahan mohon dimaafkan Terima kasih telah menonton Tepik berhidayah Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton